Patut diajungi jempol setelah dua hari melaksanakan pengintaian kamis malam tadi Satuan Intel Kodim 041 LT mengerbek salah satu gudang yang diduga tempat penimbunan pupuk ilegal Gudang berisi pupuk non-subsidi itu merupakan tempat pengoplosan ataupun penimbunan pupuk Saat dilakukan pengerbekan di gudang yang diduga milik Jodikar Pasaribu Aparat menemukan pupuk berbagai merek seperti Silicate, Posca, Mutiara, Ponsenka, SP36 dan sejumlah karung kosong berbagai jenis merek dan satu unit mesin penjahit karung Sementara Dandim 0411 Letkol Infantri Jajang Kurniawan pengerbekan gudang pupuk ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait mereknya pupuk ilegal dan saat dilakukan pengerbekan ditemukan pupuk yang diduga pupuk oplosan dan selanjutnya temuan ini akan kami serahkan ke penyedik Polres Lampung Timur Kami telah menindaklanjuti adanya dugaan pupuk ilegal bahkan pupuk ini adalah oplosan Tadi sudah dilaksanakan penggerbekan Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan proses lebih lanjut Kami laporkan kepada pimpinan kami untuk selanjutnya proses di kepolisian Selain mengamankan 40 ton pupuk ilegal berbagai merek dan ratusan karung serta satu buah mesin jahit karung juga mengamankan pemilik gudang purba dan jodikar pasar ibu pemilik pupuk yang kini sudah diserahkan ke penyedik Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut Samsuddin Lampung Timur Radar TV